Intro Hoti Yaman menyebut resolusi PBB yang diajukan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan di Laut Merah merupakan permainan politik. Militan tersebut dengan tegas menolak resolusi dan penantang balik PBB untuk membebaskan warga Gaza dari penindasan Israel dan Amerika. Dalam mengganti media sosial X, pemimpin Hoti Muhammad Ali Al-Hoti menegaskan bahwa operasi di Laut Merah merupakan tindakan pertahanan yang sah. Tindakan ini merupakan respons atas kekejamanan Israel di Gaza yang mendapat dukungan dari Washington. Ali merasa PBB selama ini berpihak pada Amerika yang terus-menerus menekan kelompoknya. Ia pun menantang balik lembaga tersebut untuk membebaskan jutaan warga Palestina di Gaza dari pelenggu penjajahan. Sebelumnya, pada Rabu 10 Januari, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan Hoti untuk berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Rancangan resolusi yang diajukan Amerika serta Jepang disetujui dengan 11 suara mendukung, 0 menentang, dan 4 abstain termasuk Rusia. Sebelum pemungutan suara, Rusia mengusulkan amendement terhadap rancangan resolusi, namun ditolak. Ada pun resolusi tersebut mengutuk serangan Hoti terhadap kapal dagang dan komersial sejak 19 November 2023. Mereka menuntut agar Hoti segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak serta kebebasan navigasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.